Uhhh! ada apa nih... Uhhh! 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 Habunda... Habunda... Uhhh! Bu Curitin ya... Bu Curitin ya... Tidak maaf sih... Nih abun... 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 Siapa sih... Jangan kabur... Gak apa kabur... Hah? Lu kan gak tau siapa... Gue... Gue yang punya tanah nih... Gue yang punya kontrakan nih... Eh... Lu mesti minta sama gue ya... Lu ngalah-ngalahin gue dari kabur... Tapi bubur rumpu... Gageran lu tau gak lu... Enak aja gue minta malap-mengalipu... Lu yang udah minta malap ke gue... Badan lu lebih gede ya tau... Eh, lu juga barinya gede lu, masak-masak banget gede, mau apa lu? Eh, gue asal lu tau aja ya, gue calon mertuanya Centini ya, lu tau kan lu? Iya, jadi lu nempati kontrakan Centini, eh, lu udah lapor sama RT belum? Jangan enak-enak aja dong lu tinggal di Mari. Eh, enak aja, asal lu tau aja ya, gue tuh tinggal di sini lu, di rumah Centini, di kontrak aja Centini. Awas lu ya, gue usir Centini kalo nempatin orang kaya lu. Si, enak aja lu, lu gak gak bisa ngusir Centini bayar, kontrakannya enak aja lu ya? Kasian, semua karyawan malah pada nganggur. Iki gara-gara kantorin, ga ada yang mimpin. Gara-gara aku ke AP malah jadi ngerugiin banyak orang. Mas, mungu kopi ni mas, teni masu. Mas, mungu kopi ni mas, teni masu. Mas, mungu kopi ni mas, teni mas, teni mas. Mas, teni mas. Ya Allah, kepala Centini kok malah jadi pusing ya, neyo. Padahal cuma ngangkat kartus cili. Bismillah. Eh, kamu gak apa-apa? Nah, gak apa-apa maaf, pak. Eh, kamu gak apa-apa? Tadadadadada. Eh, Centini rato pusing sedikit, pak. Nah, kalau em... Kok Pak Restuahong tentang meriki? Kalau emang kamu itu masih pusing, yaudahlah gak usah kerja kenapa sih? Nanti teman sakit gimana? Istirahat lah. Injek pak, Centini pasti bakal istirahat. Tapi Centini kan punya tanggung jawab, tapi kenapa Pak Restuahong tentang meriki, pak? Ya sebenernya Tenjo itu bilang sama aku, kalau emang kamu itu disini makanya. Aku ngecek kamu kesini, takutnya kenapa-napa padahal kamu udah dilarang juga sama dia. Maaf ya pak, udah bikin khawatir bapak. Tapi sekali lagi wonton apa, bapak tanggu Riki pak. Yaudah sekarang, kamu ganti baju. Kok centini suruh ganti baju pak? Kita akan ketemu pangka ya. Ya, kita berduakan janji kalau kita akan meraih mimpi sama-sama. Takutnya ini kesempatan terakhir buat kita berdua untuk bisa ketemu pangka, untuk bisa mengambil hatinya dan juga untuk bisa menyelesaikan iklannya. Takutnya dia itu punya calon, calon tentang iklan lainnya. Memangnya kita harus semangat, ya. Cik kalau kayak gitu centini ganti baju dulu ya pak. Yaudah ini nanti saya usanain aja, udah gak apa-apa. Mampu tersuang ya pak. Ya, ya. Apa kabar? Baik pak, baik, baik, baik. Centini gimana? Baik pak, alhamdulillah. Silahkan, silahkan. Ya, ya. Ya pak, jadi saya kesini mau tanya sama bapak mengenai yang kemarin kita bicara soal bintang iklan. Sekarang centini gimana posisinya? Apakah memang diterima menjadi bintang iklan atau jingglenya juga di bisa nyanyi atau gimana? Kebetulan saya mau menyampaikan ke kalian. Kalau hari ini saya kata dengan tamu. Nanti saya akan kenalkan ya. Tamu? Tamu. Kebetulan saya sedang menunggu. Bentar lagi mereka datang. Perasaan kok jadi gak enaknya begini ya. Kayak ada firasat kalau kesempatan aku ngorbitin centini jadi penyanyi sekaligus bintang iklan itu hilang sama sekali. Selamat siang Pak Angga. Eh, selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Pak Angga? Ya kabar ya. Ketemu lagi. Ini tak tinggi. Ketemu lagi nih kita Pak Angga. Padahal baru kemarin saya kesini nganterin Anita ya. Iya, iya. Jadi ada apa nih Pak Angga ngundang saya sama Anita kesini? Ya, saya sengaja ngundang Anita kesini karena saya mau menawarkan Anita untuk menjadi bintang iklan sabun halal. Oh iya, Pak Arstuf, Centini. Saya mau kenalin tanggung saya. Iya, ini Pak Arstuf yang akan menggarap iklan kita. Oke, hai. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Ini Centini, kenalin. Halo mbak, saya Centini. Halo mbak, saya Centini. Wah, bapaknya yang ngurus iklannya ya. Wah hebat, tenang loh bapak. Iya, iya. Gimana Pak Arstuf tentang Anita? Iya, kayaknya saya butuh profilnya Anita supaya bisa lebih detail lagi mbak, perlu waktu. Terus mbak Centini ini sebagai apa? Kalau saya sebagai nyusewung ya mbak, sepertinya Centini tuh pernah kenal sama mbak. Eh maksudnya tau, kalau gak salah mbak ini pernah ditabrak sama Pak Giyo ya mbak. Hampir ketabrak gitu loh maksudnya mbak. Kamu pernah ketemu sama dia? Anji Pak, jadi waktu Centini mau diantar sama Pak Giyo, Pak Giyo tuh mau nabrak sih mbak Niki. Tapi mbak Niki, gak rop-nopokan mbak. Gak apa-apa sih, saya sehat-sehat aja kok. Oh ya, Centini ini yang menyanyikan jingle iklan sabun saya. Oh, yang lagunya halal ini tuh ya mbak Centini ya. Anita sudah bawain loh mbak Centini. Ini ini mbak Centini nih ya. Halal ini dulu mereknya, halal ini dulu sabunnya, halal ini dulu semuanya, baru bisa ayang-ayangat. Loh, jadi kamu hafal lagu itu? Iya. Ah, kau tau lagunya dari mana ya? Kemarin saya sama Anita mampir ke rumahnya Akbar. Kebetulan pas lagi di situ, Anita ngeliat kalau ada lirik lagunya. Langsung deh, Anita pengen nyanyi. Dan si Akbar langsung ngajak Anita tes vokal di ruang studionya. Menurutkan begini aja Pak, gimana kalau singa lagu itu dinyanyiin sama Anita dan sekalian sama bintang iklannya Anita juga? Kan tupas sepaket Pak. Kalau soal harga, Bapak tenang aja. Saya kasih harga damai pokoknya. Apalagi kalau budget, saya jamin gak akan emang mahalan. Kiku kok Centini jadi gak nyaman ngeneyho. Mereka kok yuk gak nganggep Centini karu pares tuh. Akhbar itu keterlaluan deh Dan dua orang yang tadi itu sama sekali dia itu gak nganggep kita Udah jelas-jelas dia itu mau ambil kesempatan Kesempatan kamu untuk menyanyi, untuk membawakan jinglenya Dan sekarang dia itu mau mengambil bintang iklannya Pak, si sabar tau pak Lo gak seharusnya akhbar, dia itu gak ngasih sampel ke orang-orang itu Itu loh salahnya akhbar Enjir, tapi bapak buatan orang lainnya dimosikan begini pak Mungkin ini bukan jalannya Centini untuk jadi bintang iklan Centini harus pasrah pak, gak apa-apa kok pak Bukan masalah itu Kasihnya usah ya bapak Wah kau kenapa lagi, eh Udah gak usah, gak usah banyak mikir lu lah ya Pak, jangan emosin ya pak Enggak, bukan masalah Bukan masalah emosi atau gak sabar atau gak Enggak, bukan masalah itu, akhbar ini salah Lo seharusnya akhbar tau kan, itu jingle iklannya, lagunya itu gak dikasih sama orang Didiamin sama dia Dan akhirnya semua orang tau orang-orang itu tau Dan dua orang itu menyanyikannya Dan akhirnya pak angka mau percaya sama dia Dan akhirnya untuk bintang iklannya Seharusnya kamu jadi bintang iklannya dan sekarang kesempatan itu ya hilang gara-gara akhbar Dengar akhbar semuanya Mau telpon si Tentok lah Akhbar lah, punggung siapa lagi Ya Allah, pihak kalau apa harus itu berantem baru pak akhbar Enggak diangkat lagi Ya